Intro Sebagai salah satu daya tarif wisata Kita kopi singkawa Single origin, jadi kopi yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia Halo sahabat milenial yang ada di kota Singkawang Tentunya pencipta kopi yang luar biasa Kali ini kami sedang berada di Smart Cafe Dimana Smart Cafe adalah merupakan salah satu tempat kopi Yang tentu saya menyimpan berbagai macam varian kopi itu sendiri Di cafe kita ini, kita sudah sediakan kopi dari yang tradisional Yang jadung, ya tradisional juga sudah ada yang Vietnam Drip yang modern Ini yang pakai kopi mesin, espresso, juga yang ini namanya friend fresh coffee Kita press ke bawah, habis itu baru kita minum Ini harus diturunin Untuk menyaring kopinya Iya, menyaringnya diturunin Habis itu baru dimasukkan ke jelas Terus yang ini namanya pour over brewing coffee Inilah modern, yang paling modern ini yang paling banyak Sekarang lagi booming Mereka minumnya dipur ke sini, ada filternya Habis itu sudah selesai kan, diangkat baru dia Baru kita taruh Baru kita taruh Dan baru disedukan Disedukan, ya seperti itu Juga disini ada berbagai macam kopi Nusantara Oke, saya mau tambahin sedikit ya Kopi itu dibagi dua varian Ada yang Robusta, ada yang Arabica Kalau Robusta itu biasanya tumbuhnya di dataran rendah Kalau yang Arabica itu ke dataran yang tinggi Seperti pegunungan-pegunungan Jadi Indonesia itu merupakan kaya dengan aneka kopi Ada kopi Arabica juga ada, kopi Robusta juga ada Jadi yang sebagian yang kita tampilkan disini adalah Sebagian kecil dari kopi yang berasal dari Nusantara Terutama ini yang kita tampilkan ini adalah kopi Arabica Ada yang dari Pores, ada yang dari Sindikalang, Acegayoh, Toraja, Bali Juga yang dari ini, yang dari lokal juga ada Yang di Bro disini juga ada Dan itu juga merupakan sebagian kopi Nusantara yang terkenal Jadi kalau dikategorikan ke tingkat dunia itu Nusantara itu kita mendapat banyak kategorinya Jadi masuk dalam ke tingkat internasional Jadi kopi Indonesia itu yang ada di Nusantara itu Tidak kalah dengan kopi di dunia Ini salah satu penghasil kopi terbesar di dunia Sedangkan di China tidak ada kopi Dan mereka mahal sekali kopi di sana Jadi mereka yang berada di Indonesia Mereka pulang selalu bawa oleh-olehnya kopi Karena di sana adanya Starbucks Dan untuk kopi-kopi lokal, nasional, kayak gini Tidak ada Jadi banyak sekali mereka suka ke sini Mereka minum kopi Dan mencoba Kopi khas kita Kopi khasnya Singkawang Setelah kita ketahui tadi Dengan varian-varian kopi yang ada Baik secara kopi yang didatangkan dari luar Dalam arti kata di Nusantara ini juga kita ada dari lokal Bagaimana harapan Bapak untuk Tentang kopi ini di kota Singkawang? Silahkan Pak Harapan saya itu khususnya pecinta kopi Itu kan sebagian kopi yang ada di Nusantara Kan kita sudah hadirkan di kota Singkawang ini Jadi bagi pecinta kopi khususnya Dan masyarakat umumnya Itu bisa datang ke tempat kami Semat Cafe Bisa menikmati cita rasa kopi yang ada di Nusantara Kalaupun yang ada pengunjung dari luar kota Juga bisa datang ke tempat kami Kami menyediakan Sebagian dan aneka kopi yang ada di Nusantara Kita bisa sediakan dalam bentuk Epresso, Cappuccino, Latte Juga manual Manual bring juga ada Dan juga yang seperti yang kita tampilkan disini Ada yang dengan cara di drip ada Yang ada di pouring juga ada Itu aja harapan kami dari Semat Cafe Mungkin Ibu bisa menambahkan sedikit Ibu? Menurut saya ya Untuk para pecinta kopi Kita bisa memanfaatkan Banyak potensi yang ada di Nusantara Ya negeri kita tercinta ini Kita banyak menghasilkan banyak kopi Yang luar biasa enak Jadi bisa kita icip-icip disini Tidak harus jauh-jauh Bisa di Singkawang Semua jenis varian sudah ada Jadi untuk para yang turis Ya tidak usah khawatir Kita bisa have your coffee here At Smart Cafe Jadi kita ke Singkawang Singkawang hebat Pasti ke Singkawang Ya Ya Kau milenial yang hebat Pencinta kopi yang luar biasa Tadi setelah kita bincang-bincang sedikit Mengenai kopi Dan ternyata banyak sekali Aneka kopi yang ada Sekarang kita pengen dengar Dari pihak pemerintahnya sendiri Apa tangkapan Bapak Setelah melihat Banyaknya varian kopi Yang sudah ada di kota Singkawang ini Mungkin ada kedepannya Supaya Perkopian ini ya Ya Maupun pencinta kopi Maupun event-event lainnya Bisa berkembang di kota Singkawang Sangat Terkesima sekali Tentang paparan Kepada Dari Smart Cafe ini Bahwa disini Tersedia Dengan bermacam Cita rasa kopi Dan berasal dari Kopi Nusantara Maupun kopi-kopi Dari luar negeri Jadi Bagi Turis Atau Bagi wisata Dari luar Jangan Segan-segan Untuk Mampir Ke Kopi Warung-warung Kopi Maupun KP-KP Kopi Yang ada di Singkawang Yang sangat Identik Dengan kota Singkawang Dan bisa Menjadi Menjadikan suatu Daya tarik Bagi wisata Di Singkawang Ini Jadi Dan tidak lama lagi Untuk Memotivasi Dan meningkatkan Antusias masyarakat Maupun Untuk Mesosialisasikan Tentang kopi Yang Berada di Singkawang Ini Supaya Menjadi Memasyarakat Untuk Itu Kami Dalam Waktu Dekat Akan Mengadakan Festival Kopi Dan Mis Kopi Di Singkawang Mohon Disaksikan Singkawang Hebat Pasti Ke Singkawang